Aksi pencurian kotak infak masjid di Jalan Gurila Medan terekam kamera CCTV. Pelaku berpura-pura ibadah sholat, kemudian membongkar kotak infak. Ini merupakan video rekaman kamera pengawas yang terpasang di Masjid Al-Bayan, Jalan Gurila, Kota Medan. Dalam rekaman ini terlihat dua pelaku pencurian kotak infak mengintai di sekitar masjid. Satu pelaku awalnya berpura-pura melaksanakan sholat, kemudian menunggu hingga situasi sepi, lalu mendekati kota infak dan kemudian membuka paksa gembok. Sementara satu pelaku lain sudah menunggu di luar masjid menggunakan sepeda motor. Menurut badan kenadziran Masjid Al-Bayan, Azulan Siregar, pelaku terlebih dahulu memantau situasi dan menjauh dari kotak infak. Namun, kemudian pelaku mengambil semua uang yang ada di dalam kotak dengan menggunakan kantong plastik. Gemboknya cuma satu, di bawah yang satu ini duduk lagi dia, mungkin mencari timing yang pas untuk membuka petaknya. Habis duduk dia, diambilnya plastik kantongan krese itu, dibukanya, diambil semua. Dari jam 6.26 dia mulai kerja sampai jam 6.29 cabutlah orang itu. Saya pun yang mau niat ngeluarinnya jam 6.30 datang, datu buka petak infaknya. Pihak BKI Masjid telah melaporkan kejadian ini kepada pihak kepolisian, dan berharap pihak kepolisian dapat segera menangkap pelaku dengan bantuan rekaman kamera pengawas. Tim Liputan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara